Shalom Jemaat Sholofideh yang terkasih Jumpa lagi dalam program VR Sholofideh Edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa Hari ini dengan judul Gereja yang diberi kuasa Soalnya-soalnya sekalian Jika kita menyelidiki Buku kisah para rasul Banyak orang menyebut buku ini Dengan sebutan Kisah Rokudus Mengapa demikian? Karena kita akan melihat Bagaimana Rokudus Bekerja sama dengan Umat Tuhan pada saat itu Di dalam bersaksi Memberitakan Injil Dan pertumbuhan gereja Yang besar Kisah para rasul sebenarnya menggambarkan Orang-orang percaya Yang dipimpin Rokudus Yang hidupnya bergantung Kepada Rokudus Dapat mempengaruhi dunia Untuk menerima Kristus Jika kita mempelajari Kitab Kisah Kisah para rasul Khususnya di Fasal 2 4 5 6 Dan 16 Kita akan melihat Jumlah orang-orang Yang percaya Dan menerima Yesus sebagai Mesias Terus bertambah Dari hari ke hari Kita akan baca Dua ayat Berturut-turut Di dalam Kisah para rasul Fasal 2 Ayat 41 Dan Fasal 4 Ayat 4 Orang-orang yang menerima Perkatanya itu Memberi diri di baptis Dan pada hari itu Jumlah mereka Bertambah Kira-kira 3.000 jiwa Lalu di Fasal 4 Tetapi diantara Orang-orang yang mendengar Ajaran itu Banyak yang menjadi Percaya Sehingga jumlah mereka Menjadi Kira-kira 5.000 Orang Laki-laki Seperti kita ketahui Lukas Adalah penulis Buku Kisah Para rasul Mengapa Lukas Mencatat Dengan detail Jumlah Orang-orang Yang dibaptis Melalui Informasi ini Lukas Menunjukkan Pergerakan Rokudus Yang Memfasilitasi Pertumbuhan Gereja Dengan cepat Dan pesat Khususnya Di dalam Gereja Perjanjian Baru Tentunya Hal ini Menjadi pesan Bagi kita Saat ini Bahwa Rokudus Akan bersama-sama Dengan kita Umat Tuhan Yang bergantung Hidup Kepadanya Dengan menghasilkan Banyak jiwa Dan pertumbuhan Gereja kita Pesat Seperti Di gereja Perjanjian Baru Tetap semangat Di dalam Penginjilan Because We are Solafide Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih